itu belanjanya buat siapa aja oleh-olehnya kalau boleh tahu mau bersilaturahmi ke rumah siapa seneng ulma yaudah yuk Assalamualaikum buat ibu ibu tadi te terima kasih ini ibu ada uang sedikit rejeki ibu maaf sedikit ya bu terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Alhamdulillah teman-teman merupakan suatu kehormatan kebanggaan buat saya sendiri buat saya pribadi Rahmat Channel di pagi hari yang cerah ini saya kedatangan pemuda ganteng viewer dari Rahmat Channel yang selalu setia menonton Youtube Rahmat Channel beliau berasal dari kota Indramayu cuman benber-benber daumusili di daerah Jakarta Timur di sekitaran kampung rambutan nah kebetulan beliau tadi tiba jam 2 malam lalu bermalam di daerah saya dan sekarang pagi-pagi sekali mau berkunjung bersilaturahmi ke rumah Neng Alma yang sering saya sebut gadis Korea selain itu beliau mau berkunjung bersilaturahmi juga ke rumahnya Neng Ulma kebetulan Neng Alma dan Neng Ulma itu sepupuan jadi ibunya Neng Alma dan ibunya Neng Ulma kakak beradik saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pemuda ganteng yang ingin melawat bersilaturahmi berkunjung ke tempatnya Neng Alma dan Neng Ulma semoga beliau diberi kesehatan keselamatan dipanjangkan umurnya dilimpah ruahkan rezekinya amin ya Allah ya roba alamin nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus masya Allah di daerah sini walaupun sekarang lagi musim kemarau ini air melimpah jernih sekali teman-teman mata air asli dari pegunungan nah pemuda ganteng itu tadi katanya ingin melihat dulu sungai jadi kita beristirahat dulu di daerah sini kita sapa dulu ya kita ajak ngobrol dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ah gimana kabarnya Alhamdulillah sehat gimana kabar keluarga Alhamdulillah pada sehat semuanya sehat iya mohon maaf sebelumnya sama Aasi apa namanya Ahmad A Ahmad umurnya berapa tahun 21 berasal dari kota mana Indramayu daerah mana itu Indramayunya desa Arahan Kidul kecamatan Arahan saya dengar-dengar tadi berdomisili di Jakarta iya daerah mana Jakartanya Jakarta Timur Ciracas begitu mohon maaf sebelumnya ya saya boleh bertanya boleh pak maksud dan tujuannya datang ke kota Majalengka silaturahmi mau bersilaturahmi luar biasa karena dengan memperbanyak silaturahmi satu memperbanyak saudara mempermudah milik rezeki dan memperpanjang usia usia kalau boleh tahu mau bersilaturahmi ke rumah siapa neng ulma neng alma apa neng ulma dua-duanya pengennya pak wow keren ini dua-duanya insyaallah ya pak jadi kalau neng alma dan neng ulma itu sepupuan jadi kalau menurut orang sunamah anak adi anak lancek jadi kalau ibunya neng alma dan ibunya neng ulma itu kakak beradik jadi sama gimana ya ya sepupuan ya oh iya pak luar biasa pemuda ganteng ini teman-teman laut kusebrangi gunung kudaki ini sungai pun disebrangi juga ya jauh-jauh datang dari kota ingin bersiraturahmi berkunjung ke rumahnya dua gadis desa yang luar biasa beliau itu pada solehah sekali amin ya sama dengan aa-nya soleh ya insyaallah amin insyaallah saya perhatiin iya pak aa ini selain ganteng mukanya pun bersih sering dibasu dengan air wudhu ini kayaknya ini aa lulusan dari pondok pesantren ya iya pak oh penah mondok penah masya Allah di daerah mana itu mondok birbo yuk kediri jawa timur oh daerah jawa timur berapa lama disana mondok tiga tahun pak itu mondok itu ngawasnya itu tahfid dilawah atau kitab ngaji al quran sama kitab begitu luar biasa pandai ngawas kitab gudulnya dong iya insyaallah pak alhamdulillah terus sekarang masih mondok apa masih sambil sekolah atau sudah kerja kerja pak kerja dimana di toko buku si racas di toko kitab di toko buku kitab al quran jualan begitu luar biasa insyaallah berkah ya ayah kelak menjadi orang yang sukses di dunia maupun kelak di akhirat nanti ya amin amin ya Allah ya robba amin itu bawa apa ini pak jajanan sedikit itu mah bukan sedikit banyak itu mah alhamdulillah ya buat siapa aja itu buat neng ulma sama neng alma oh gitu buah tangan dari ayah ya Allah udah soleh baik ini ya Allah semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah ya ayah ya pak amin ya Allah ya robba amin yaudah sekarang kita sudah siap ya ya pak oke yaudah yuk yaudah 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 ah iya Pak capek enggak sampai Pak naik turun naik turun ya naik gunung turun gunung ya enggak baju juga Bumina dua gadis desa ya hahaha di daerah cinema malung daerahnya pegunungan Iya Nah sekarang kita sudah deket itu di depan situ rumahnya neng ama Iya kita lihat sekarang kesana ya mudah-mudahan kan ada ibunya kalau neng amanya kan di sekolah Yaudah yuk nah ini rumahnya neng ama ada nggak ya Assalamualaikum Oh disana itu ibunya tuh kayaknya lagi di warung ya Assalamualaikum 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 di atas 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 temen-temen ini rumahnya neng ama Ustadz silahkan diminum ya Pak Iya Pak Iya dari mana Pak Dari Jakarta Jakarta Aslinya Mahu Indramayu kerja di Jakarta duduknya di atas 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 temen-temen ini Ustadz ini sopan banget ya Ibu eh gimana kabarnya sehat sehat Alhamdulillah tadi malam itu jam 2 beliau datang di kampung saya terus pagi-pagi tadi di rumah saya dulu langsung berangkat ke sini beliau itu sering nonton neng ama katanya di YouTube jadi pengen bersilaturahmi kesini nengnya lagi sekolah Sibuk terus satu minggu juga nggak ada di rumah di sekolah terus pulang maghrib pulangnya maghrib oh gitu ah ya Allah aku mau latihan drum band mau menyambut 17 Agustus ya iya ibu buat ibu ibu tadi terima kasih oh itu ada buah tangan ada buah tangan dari AA ya buat neng ama katanya nanti ya iya makasih sama sama iya Allah diminum iya makan iya jauh ya Jakarta iya a Nah yuk, kerja di Jakarta. Iya, Bu. Bu, ada uang, sedikit kerja, Bu. Maaf sedikit, ya Bu. Terima kasih, A. A, jadi ngerepotin ke A, A. Iya, ngerepotin bawah, oleh-oleh. Saya doakan semoga kebaikan, A, mendapatkan balasannya dari Allah, ya Ayah. Ibu, jadi A, A ini selalu menonton di Youtube, gitu. Neng ama, katanya pingin melihat langsung ke lokasi, gitu ya Ayah. Iya, Pak. Iya, pingin silaturahmi, gitu. Dari Youtube, ya. Iya. Tapi itu warna kudung ibu sama bajunya A, A, ini kok bisa pas sama, ya. Iya, gitu. Terus gimana sekarang, A? Kan kalau Neng ama, kata ibunya pulangnya berapa? Maghrib. Abis mau maghrib, gitu. Jadi gimana sekarang, A? Yaudah, kurang ke ini. Kemana? Ke Neng Alma, eh, Ke Neng Ulma. Oh, gitu. Namanya hampir sama, ya. Alma Ulma. Yaudah. Jadi sekarang kita mau pamit? Iya. Iya. Apa mau nungguin nanti sampai pulang, Neng ama? Nggak, pamit. Pamit aja, ya. Pamit, ya. Oke, yaudah. Ibu, jadi kita mau bersilati rahmi juga ke sana, katanya. Ke Neng Ulma juga, ya. Kebetulan kalau ibunya Neng Ulma sama ibu itu, kakak adik, ya? Iya. Kakaknya siapa? Yang kakaknya siapa? Ibu apa? Mama Neng Ulma. Mama Neng Ulma, kakak ibu. Iya. Oke, yaudah, kalau begitu kita pamitkan aja, ya. Ini ibu, pamit, bu. Makan dulu, atau? Ah, yaudah. Nggak usah ngerepotin, bu. Saya lagi puasa. Terima kasih, ah. Nyenangin, ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ah. Iya, Pak. Nah, kalau tadi kita kan bersilat rahmi ke rumah Neng Amah. Neng Amahnya. Nah, kata ibunya. Lagi di? Sekolah. Sekolah. Terus kebetulan Neng Amahnya pulangnya sering sore. Karena sibuk. Lagi berlatih drum band, ya. Iya, Pak. Buat acara Agustusan. Karena Neng Amah itu orangnya, anaknya aktif, gitu. Rajin, gitu. Tadi ditanyaan nggak ke ibunya? Neng Amah udah punya pacar belum, katanya? Belum. Kata ibunya? Iya, belum. Wah, asik. Saya doain, mudah-mudahan berjodoh, ya. Amin. Nah, jadi sekarang penasaran pengen bersilat rahmi juga ke Ulma. Ulma. Wah, ke kakaknya. Wah, rumahnya masih jauh ke sana. Gila. Ah. Iya, Pak. Nah, ini kondisi rumahnya. Iya, sudah sampai kita, ya. Iya, Pak. Kalau dulu, Ma, ini rumahnya tuh bilik. Ya, suka lihat juga, ya. Suka. Bilik mau roboh, gitu ya. Pada bolong-bolong. Tapi sekarang, Alhamdulillah, ini rumahnya bagus, ya. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu berkat hamba-hamba Allah dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Kanada, gitu. Sekarang sudah berdiri. Alhamdulillah. Iya. Yaudah, kita lanjut, yuk. Ada nggak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Iya. Sini dulu. Masuk, Kak. Neng, ini ada tamu dari Indra Mayu, tapi berdomisili di Jakarta, pengen bersiratu rahmi, katanya. Alhamdulillah, boleh, Pak? Alhamdulillah. Boleh masuk? Boleh, sama, Pak. Tapi emang nggak ada apa-apa. Duduk, Pak. Di bawah aja, Pak. Oh, di atas aja, Pak. Di atas, di atas. Ya, lo, di atas, di atas. Nggak enak. Yuk, di pojok sana. Sebentar, saya ambilin. Nah, gitu. Yaudah. Silahkan dicicipin. Makanan, minuman. Iya. Iya. Nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Mama, apa apa-apa. Apa-apa. Terima kasih. Silahkan dicipin airnya, diangkat jelasnya, air putih pun berasa manis. Kalau yang nuanginya beda dari desa, coain. Ya kan? Ada manis-manisnya gitu ya? Manis banget, enak. Kayak nengnya ya manis ya? Ya udah tuh ada reginang tuh. Reginang itu terbuat dari beras ketan itu, A. Ini neng, ada oleh-oleh sedikit. Neng, itu ada buah tangan katanya dari A. Iya, Alhamdulillah, jesak Allah, irukat Tiron. Semoga Allah menggantinya dan mengambil dari ini. Amin. Kalau gak usah repot-repot, A. Neng, A Ustad ini ya, beliau ini aslinya dari mana A? A, tinggal mayu. Cuman berdomisili di Jakarta gitu. Sering lihat tayangan neng Amak, neng Ulma katanya ya. Iya, Alhamdulillah itu saudara saya. Coba dipegang ini, ah, spekernya satu di situ ya, biar agak jelas gitu. Kalau neng Alma itu siapa? Saudara saya ya. Gitu. Iya. Jadi sepupuan ya? Iya. Anak Adi, anak lancuk, ah. Ada apa neng Alma-nya? Ada neng Alma-nya? Neng Alma-nya tadi, teh, udah ke rumahnya. Ada mamahnya aja ya, ayah? Oh, mungkin sekolah. Sekolah. Selanjutnya kan hari Senin, jadi produktif. Kebetulan sibuk juga katanya. Karena sekarang lagi belajar apa, drum band katanya. Oh, iya, iya. Buat menyambut 17 Agustus. Oh, iya, lagi at school ya. Mungkin mau berkenalan, mau ngobrol-ngobrol, silahkan. Selaw aja, santai aja. Neng Alma ini orangnya baik, ramah gitu. Kalau AAT umurnya berapa tahun, ah? 21. Oh, gitu. Lahiran tahun berapa? Lahir tahun 2002. 2002. Iya. Beda setahun sama saya. Oh, beda kalau neng? 20-nya. Lahiran tahun? Tiga. 23. 2003? Beda setahun ya? Iya. Iya. Kalau neng, ulma statusnya sekarang apa? Doain aja. Iya. Membunuh baik. Amin. Kalau AAT? Masih jomblo. Masih single. Single sendiri. Oh, gitu. Nah, mungkin mau ngobrol-ngobrol sama neng, gitu. Maksud dan tujuan datang ke sini, teh. Silahatulahmi kan? Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, jauh-jauh. Jadi, beliau ini, neng, katanya suka lihat di tayangan TV Mini. Lihat di YouTube aja, ya. Jadi, pengen datang langsung lihat ke lokasi, gitu. Alhamdulillah. Jauh-jauh. Jadi, sekarang Mondok A? Enggak, kerja. Oh, kerja. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh, iya. Semoga sukses, ah. Didoain dari sini. Terima kasih. Ini, oleh-olehnya. Kamu mau ke sini, makasih aja. Gak usah apa-apa-apa. Suka malu sayangnya, soalnya di sini juga gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Suka malu sayangnya, soalnya di sini juga bisa ngasih apa-apa ke teman-teman yang datang. Mas udah ngasih apa-apa yang datang selalu mau bingkisan. Malu-malu tapi mau gitu. Neng, Alhamdulillah. Karena mereka ini pada baik sekali sama Neng ya. Jauh-jauh pada datang ke sini dari Malaysia, Singapura, warga negara kita, Indonesia. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ditunggu yang mau datang lagi. Iya. Tapi mohon maaf, soalnya jamuan di sini banyak seadanya. Alhamdulillah, dengan senyuman pun sudah senang gak Ustaz ya? Iya, senang apa. Senang apa? Senang apa? Sambutannya? Iya, sambutannya. Senyumannya ya? Senyumannya. Gimana senyuman yang lu maaf? Neng, Sambutan peralatan segerinya. Senang banget. Neng, luar biasa. Ini nekat banget ya? Jauh-jauh dari kota gitu ya. Naik gunung, turun gunung. Gunung akan kudaki, katanya. Lautan akan kusebrangi, katanya. Demi jumpa, beda dari cantik ini yang soleha. Ini lulusan pondok pesantren Lirboyo ya? Tahu gak? Enggak, di mana? Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Dia pondoknya dulu tiga tahun, katanya di sana ya, Ayah? Alhamdulillah. Kalau Neng juga, suka pondok kan dulu? Iya, tapi. Enggak, di pesantren yang khas gitu. Jadi kayak santri kalong, kalau di Sunda kan namanya. Begitu. Oh iya, kakaknya Neng Ulma itu, kakak Iparnya, punya pondok pesantren juga kan? Iya. Di Sinang Lama, kalau di kecamatannya di Malusa. Santrinya banyak? Alhamdulillah, kayak ibu-ibu gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Luar biasa ini, teman-teman. Di hari yang cerah ini, bisa bersidaturahmi nih, sama pemuda ganteng soleh, dan juga bidadari desa yang soleh. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Kayak ada bedik tuh gini malah. Enggak. Soalnya tasnya enggak, 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 enggak dikasih. Ini wajangan nasi sih, ini. Ini jadi malu. Jadi malu. Kan pengen A-nya katanya pengen supris. Supris. Supris ya, Aya? Iya, Pak. Supris. Supre. A, jangan malu-malu, santai aja lah. Iya. Sendiri ke sini? Iya, sendiri. Berdua sama saya. Berani. Dari Jakarta ke sini. Iya. Oh iya nih, ada salam dari Bang Nur. Oh, Waalaikumsalam, Bang. Gimana keadaannya sehat? Gimana liburannya? Liburan ke kampung. Insya Allah katanya nanti ke sini lagi. Ditunggu, ditunggu. Iya. Salam juga, Bang. Buat keluarga, Bang. Di sana. Sehat selalu. Ditunggu lagi ke sini. Nanti mau bawa keluarga ke sini, Bang. Tiburan. Insya Allah. A juga nanti mau bawa keluarga ya? Iya. Insya Allah, Pak. Hiburan ke sini. Hiburan ya, Ayah. Iya, Pak. Diburan ke kampung. Tapi, diburan ke kampung yang gini. Ah, kalau di sini, udaranya gimana? Dingin, Pak. Iya, pasti dingin. Dingin banget ya? Iya. Sejuk? Sejuk. Hmm, kalau di tempat, A? Panas. Keringatan terus ya? Iya. Iya. Nanti kalau lama-lama di sini ngebeku dong? Eh, ngebeku. Enggak. Tuh, Bang. Saya ngebeku. Iya. Tuh, orang-orang yang rumah itu orangnya ramah, muka senyum ya? Amin. Nanti gak bisa itu. Gak bisa tidur, tuh. Iya, Pak. Lihat senyuman, apa? Kebayang terus senyumannya yang rumah. Oh, enggak biasa aja. Bisa-bisa nanti keimpiin. Iya. Iya. Terus tadi, air putih pun udah diminumkan? Sudah, Pak. Rasanya ada manis-manisnya gitu ya? Ya, kayak orangnya ya? Yang wanginya juga ngebeku, ngebeku. Amin. Nanti lupa pulang ini. Iya. Bisa-bisa. Iya. Pak Rahmat aja kalau ke sini dikasih minum, gak pernah nyaminum. Tanya ngebeku, ngebeku. Ngebeku. Iya, ngebeku. Tepat-tepat pulang, Pak Rahmat. Pak Rahmat, Pak Rahmat, Pak Rahmat, Pak Rahmat. Sudah biasa sama saya, Pak. Sudah biasa sama Neng juga. Nah, ini kondisi rumahnya Neng sekarang. Terus kalau dulu rumah, rumahnya itu ya. Gimana ya? Sudah bilik gitu ya, mau amruk. Cuma berkat keulatan dalam berdoa Neng. Terus selain itu, Amin. Bapaknya Neng itu dulunya ahli serakoh. Amin. Sering berbagi dengan anaknya hatim, orang-orang susah. Terus kalau ada masjid mushollah, Bapaknya ini yang terjun langsung gitu. Suka bantuin bangun-bangun mushollah. Ya mungkin ini balasannya dari Allah gitu ya. Dan ini alhamdulillah rumahnya sudah berdiri kokoh. Neng, saya izin pingin ngesuk dulu ya. Boleh. Boleh. Ya udah. Nah, kalau alhamdulillah ini kamarnya itu ada tiga ya Neng ya. Cuma kita nggak usah dibuka. Nah, alhamdulillah dulu kamarnya pun dibeliin sping bread. Apa? Apa? Sping bread, Pak. Sping bread? Oh, sping bread. Ya. Iya, coba kesana pengen lihat, Neng. Boleh, Pak. Yuk. Dan ini ada televisiannya juga. Ya, alhamdulillah ya. Wow. Dapurnya gadis desa ini bersih ya. Amin. Cantik sekali. Wah. Alhamdulillah. Wow, dirawat ini. Dijaga benar-benar ya. Alhamdulillah teman-teman. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya Neng ya. Iya. Ada sedikit saja, Neng. Maaf. Aduh. Terus. Om ayah. Alhamdulillah, Neng. Itu ada di sini. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Jika masih melimpah, sukses terus kerjanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbah. Maaf. Bisa ngasih apa-apa. Minuman juga cuma seadanya. Kan udah dikasih senyuman. Tapi kan itu malah, Jib. Iya. Jadi sekarang gimana, A, ini? Mau nginep di sini atau mau pulang? Pulang banget. Oh, kirain mau nginep ini. Nanti di gerbek hancip ya, takut ya. Takut ya. Kalau di gerbek, di gerbek naib gimana? Panang. Senang? Wah, senang katanya. Asik. Kalau di gerbek hancip, takut katanya ini. Kalau panah Iba senang katanya. Iya, aduh. Candain A, A lah sama nengur rumah ya. Jadi sekarang gimana, A? Pulang banget. Oh, gitu? Pulang banget. Ya udah, kalau begitu ya. Kalau udah bersilaturahmi ya, Aya. Iya. Alhamdulillah, teman-teman bersilaturahmi ke rumah Bidadari Cantik nih. Neng Ulma ya. Barusan ke Neng Alma, cuma nengnya lagi di sekolah. Jadi langsung nih, si A Ganteng dari kota mendatangi dua gadis cantik. Bisa-bisa nanti dilamar dua-duanya ini ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga pemuda Ganteng ini dan Neng Ulma, Neng Alma, kelak menjadi orang-orang yang soleh-solehah, sukses di dunia maupun akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbah Alamin. Saya Rahmat Channel undur diri. Sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.